Dikisahkan, Kanjeng Sunan Kalijaga pada suatu kesempatan pernah berkata kepada murid-muridnya, bahwa Wahyu Ratu Tanah Jawa akan turun di tengah pegunungan selatan, Gunung Kidul Yogyakarta. Kisah ini diawali ketika Ki Ageng Pemanahan berhak memperoleh hadiah dari Sultan Hadiwijaya Raja Pajang, yaitu di Alasmentaok, karena keberhasilannya menundukkan area penangsang. Tetapi hadiah tanah di Alasmentaok yang pernah dijanjikan, tidak segera diberikan, karena menurut Sabda Sunan Prapen yang menyebutkan bahwa di Alasmentaok kelak akan berdiri sebuah kerajaan besar, dan giri pun akan tunduk kepadanya. Menghadapi kondisi tersebut Ki Ageng Pemanahan menjadi muram, ingin memohon pun tidak berdaya. Akhirnya beliau mendapat nasihat dari Sunan Kalijaga untuk laku prihatin memohon kepada Allah supaya Sultan Hadiwijaya berkenan segera memberikan Alasmentaok kepadanya. Sunan Kalijaga memerintahkan Ki Ageng Pemanahan untuk bertapa di daerah pegunungan selatan, di samping untuk keperluan agar diberikannya Alasmentaok, juga guna mencari wahyu ratu yang diisyaratkan akan turun di daerah pegunungan selatan. Kepada Ki Ageng Pemanahan diperintahkan untuk bertapa di suatu tempat, ada bunga yang tergantung, tersangkut di sebuah batang pohon. Akhirnya ditemukanlah tanah bukit dengan tanda tersebut. Kemudian Ki Ageng Pemanahan membuka hutan tersebut dan memulai laku prihatin di tanah tersebut yang kemudian dikenal sebagai desa kembang semampir. Selama di pertapaan kembang semampir, di samping laku tapa berata beliau dan Ki Juru Martani serta Danang Sutawijaya juga terkadang mendapat piwulang dari Sunan Kalijaga yang sesekali datang berkunjung. Selama di kembang semampir, Ki Ageng Pemanahan juga melakukan dahwah, syiar Islam di desa Belimbing yang letaknya di bawah bukit kembang semampir. Bahkan beliau bersama Sunan Kalijaga juga membangun masjid di desa Belimbing tersebut. Dan setelah sekian lama laku prihatin, tapa berata di pertapaan tersebut akhirnya pada suatu hari Sunan Kalijaga berkunjung ke pertapaannya dan berkata, Jebeng, kalau wahyu Ratu Tanah Jawa Wiskaton Ono Shisihwetan, Jebeng adalah panggilan Sunan Kalijaga untuk Ki Ageng Pemanahan. Sementara itu jauh sebelum Ki Ageng Pemanahan bertapa dikembang semampir, Sunan Kalijaga juga memberikan kepada salah satu muridnya, yaitu Ki Ageng Giring tiga sabut kelapa kering untuk ditanam di halaman rumahnya, di daerah Palian Gunung Kidul. Setiap hari Ki Ageng Giring merawat sabut kelapa tersebut dengan telaten. Pada saat itu Ki Ageng Giring sedang menyadap, deres, pohon kelapa tersebut, ketika ada sebuah suara bisikan yang bersumber dari buah kelapa muda tersebut, yang isinya, Hei Ki Ageng Giring mengertilah, barang siapa yang meminum air kelapaku sampai habis tanpa berhenti, sak endegan, kelak akan menjadi ratu berikut keturunannya akan menguasai Tanah Jawa. Betapa kagetnya Ki Ageng Giring, kemudian dipetiknya buah kelapa muda tersebut dan dibawanya ke rumah untuk diminum airnya. Tapi sebelum meminum air kelapa tersebut, Ki Ageng Giring terlebih dahulu masuk ke hutan menebangi pohon supaya nanti sepulang dari hutan bisa menghabiskan air kelapa dalam satu tegukan, sak endegan. Tapi begitulah lelaku kehidupan, takdir, sesampai di rumah ternyata air kelapa muda tersebut telah diminum abis oleh saudara seperguruannya, yang datang berkunjung ke rumahnya yaitu Ki Ageng Pamanahan. Yang mana pada saat itu Ki Ageng Pamanahan baru saja menyelesaikan tapa berata laku prihatin di padepokan kembang lampir agar memperoleh petunjuk di mana Wahyu Kraton berada. Akhirnya langkah kakinya mengajaknya untuk berkunjung ke rumah saudara seperguruan sekaligus sama-sama keturunan darah Majapahit yaitu Ki Ageng Giring 3. Meskipun kecewa, Ki Ageng Giring berusaha memupus semua yang telah terjadi itu telah digariskan oleh Tuhan. Kemudian Ki Ageng Giring menceritakan kepada Ki Ageng Pamanahan bahwa Wahyu Ratu Jawa ada di dalam kelapa muda yang diminum oleh Ki Ageng Pamanahan tersebut. Kemudian Ki Ageng Giring meminta kepada Ki Ageng Pamanahan supaya kelak kerajaan diperintah selang-seling dari keturunan mereka tapi Ki Ageng Pamanahan tidak menyetujui. Kemudian Ki Ageng Giring memohon lagi di seling setelah keturunan kedua tapi Ki Ageng Pamanahan tetap tidak mengiyakan begitu seterusnya sampai akhirnya Ki Ageng Giring memohon supaya keturunannya yang ketujuh kelak akan menjadi ratu di tanah Jawa dan Ki Ageng Pamanahan hanya bisa berkata lirih Kakang Giring Allahualam, besok keadaannya bagaimana aku tidak tahu. Dan pada kenyataannya sesuai silsila sejarah ternyata Raja Mataram ketujuh yaitu Sunan Pakubuwana pertama mempunyai darah keturunan dari Ki Ageng Giring yang diturunkan melalui Dewi Kajoran, Putri Panembahan Rama, Bupati Klaten yang dipermaisuri oleh Sunan Amangkurat I. Terima kasih telah menonton!